I. Adanya peristiwa yang janggal dimana korban kekerasan seksual atau pemerkosa justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya dalam kamar tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan bahkan dalam durasi kurang lebih selama 10 menit yang substansi pembicaraannya adalah sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya tapi saya minta kamu resign sebagaimana bersesuaian dengan keterangan terdakwa Putri Cendrawati dan saksi Riki Risalbo I. Adanya kejanggalan dimana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru diajak lagi pergi bersama melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual di rumah durian 3 nomor 46 tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban peristiwaan sosial atau seksual atau pemerkosaan ditambah lagi dimana suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan pada terdakwa Putri Cendrawati yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya karena saudara Ferdi Sambo tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa Putri Cendrawati hal ini berkesuai dengan keterangan saksi Azan Romer saksi Prayogi, saksi Daden, saksi Cuk Putranto yang dalam persidangan merangkan bahwa saudara Ferdi Sambo sebelum ke rumah durian 3 nomor 46 mempunyai niat untuk main bulu tangkis di Depok K. Tuduhan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap korban peristiwa tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti surat Fisum et Repertum sebagaimana pendapat Prof. Muhammad Mustafa pokoknya memberikan pendapatnya bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti Rijak DNA jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain tidak boleh hanya bertumpu pada keterangan satu saksi saja bahwa dalam keterangan ahli kriminologi Dr. Muhammad Mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Candrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban of Riansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan minus 25 namun apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terakwa Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi tujuh, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan kesesuaian keterangan antara saksi ricat, saksi kuat, saksi riki dan terdakwa Putri bahwa pada saat kejadian dan terdakwa Putri merasa khawatir terhadap korban of Riansyah yang mempunyai senjata api sedangkan di rumah Magelang hanya ada dua orang air T yaitu saksi kuat dan saksi susi saja sehingga menyebabkan terdakwa Putri kemudian memutuskan untuk menghubungi saksi riki namun ternyata tidak diangkat oleh saksi riki sehingga kemudian terdakwa Putri menghubungi saksi ricat yang sedang beralih alun-alun musjid kota Magelang bersama dengan saksi riki dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton